Halo kalian semua apa kabarnya selamat datang Kembali di channel nonton alur Jadi di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita Dari film yang berjudul Big Stan Film ini sendiri Bercerita tentang seorang pria Yang diremehkan karena mempunyai tubuh Yang kecil Namun dia membuktikan kekuatannya Dan pada akhirnya semua tunduk kepadanya Baiklah tak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita ke alur ceritanya Di awal film terlihat seorang pria Bernama Stan Mainton Diketahui kalau dia adalah seorang penipu ulung Bahkan seorang wanita tua pun Dia tipu untuk membeli kondominium Di tepi pantai Padahal sebenarnya letaknya Di sebuah kawasan kumuh Tiba-tiba para polisi datang Untuk menangkapnya Dalam persidangan Hakim memutuskan Stan bersalah Karena pengacaranya menolak Untuk menyuap Hakim Stan menggantinya Dengan pengacara yang baru Dan dalam persidangan selanjutnya Hakim memutuskan Stan dihukum Selama tiga tahun Namun hukumannya ditunda Sampai enam bulan Karena Stan harus mengajar musik Anak-anak berkebutuhan khusus Sebelum di penjara Istri Stan yang bernama Mendy Menginginkan seorang bayi Namun Stan menolak Karena kehadiran seorang bayi Hanya akan menyusahkan hidup mereka Stan kemudian pergi ke bar Untuk menenangkan diri Di sana dia bertemu pria bertato Dan bertanya tentang Apa yang terjadi di dalam penjara Dan Stan akan memberinya Seratus dolar Hanya untuk informasi itu Penjara bernama Fairlane Yang akan menjadi tempat Stan di penjara Terkenal keras dan sangat berbahaya Setiap napi akan saling pukul Satu sama lain Bahkan mereka akan memperkosa Stan di sana Bergabung dengan kelompok gang atau Nazi Stan tetap akan diperkosa mereka Keesokan harinya Stan dibantu sang istri melatih fisiknya Untuk menghadapi kerasnya penjara Bahkan dia mengikuti sebuah sekolah beladiri Namun karena dianggap tidak punya potensi Stan pun diusir dari sana Saat itulah dia bertemu dengan guru beladiri Yang berjuluk The Master Awalnya Stan meragukannya Namun setelah dia menunjukkan kehebatannya Stan pun terpana Stan kemudian membawa The Master ke rumahnya Untuk melatihnya beladiri Sebelum Stan masuk ke penjara Saat makan malam Mandy mengaku tidak setuju Dengan kehadiran The Master di rumahnya Sebelum berlatih Stan diwajibkan meminum jus Dari perasan daging mentah Dan telur yang tentunya sangat menjijikan Hari pertama Stan sudah harus menahan panasnya api di tubuhnya Bahkan dia digantung layaknya bagom guling Dan menu makan siangnya adalah seekor kalajengking yang masih hidup Pada malam harinya saat Mandy sedang tidur Stan mengejutkannya karena ada seseorang yang mendobrak masuk Dan akan memperkausnya Namun saat Mandy sudah ketakutan Ternyata itu hanyalah sebuah lelucon Hal tersebut malah membuat Mandy marah Dan berniat pergi dari sana Mandy menyebut Stan egois karena menolak mempunyai anak darinya Kemudian The Master meminta Stan untuk fokus berlatih saja Pagi harinya The Master menunjukkan kehebatannya Dengan memukul kayu dan menembusnya menggunakan satu jari Stan yang merasa itu mudah Dia pun mencobanya namun justru jarinya yang bengkok Sejak saat itu Berbagai latihan berat dijalani oleh Stan Kali ini makan siangnya adalah ular berbisa Tidurnya di atas paku dan latihan lainnya yang sangat menyakitkan Hingga hasilnya Stan menjadi sangat kuat dan menguasai semua ilmu dari The Master Saat sedang makan malam bersama Terungkap fakta bahwa Stan adalah murid terbaik kedua The Master The Master kecewa dengan murid pertamanya Karena menggunakan kemampuannya untuk melakukan kejahatan Malam itu Stan datang ke perguruan Masterco yang dulu mencampakannya Di sana Stan dengan mudah mengalahkannya Enam bulan pun berlalu Di sana terlihat Stan yang bersemangat sekali memasuki kantor polisi Ternyata Mandy ada di sana dan menangis melihat Stan Sesampainya di penjara Seorang kepala sipir bernama Perancis dengan sebutan bos menyambut para napi Bos meminta mereka agar jangan membuat kekacauan Setelah melewati beberapa prosedur Mereka akhirnya memasuki penjara itu Di sana Stan satu sel bersama orang tua bernama Larry Setelah itu Larry mengajak Stan berkeliling penjara ini Di sana Larry memberitahu beberapa ketua gangster di penjara itu Yang pertama bernama Cleon Ketua geng Diamond King yang membunuh korbannya hanya dengan satu pukulan Kemudian ada ketua geng dari Meksiko bernama Juanito Ada juga Scientologi yang diketahui banyak bicara Bahkan ada kelompok Nazi yang diketuai oleh Peterson Di sana juga ada seorang predator bernama Big Raimon Tidak suka dengan kelakuan Big Raimon Inilah yang dilakukan Stan Semua napi terpukau dengan kemampuan Stan Bahkan Peterson mengajaknya untuk bergabung Namun Stan menolak dan kemudian memukulnya Lalu kelompok Cleon datang dan mencoba menantangnya Dengan mudah Stan mengalahkan mereka semua Bahkan Cleon dipukul hingga semua giginya rontok Ternyata aksi Stan itu disaksikan oleh kepala penjara Dan dia merencanakan sesuatu kepada Stan Saat jam makan siang, pria berambut panjang menghampiri Stan Untuk berterima kasih karena telah menolongnya Saat Stan berada di selnya Sipir menjemputnya untuk dibawa menghadap kepala penjara Sesampainya di sana, Stan diberi cerutu oleh si bos Stan sengaja ditarik ke penjara itu Mengingat rekam jejaknya sebagai seorang pengusaha properti Si bos memperlihatkan miniatur kawasan elit Osberg Yang akan dia bangun di penjara ini Tentu saja setelah penjara itu dinyatakan tutup Ternyata si bos berusaha agar pemerintah menutup penjara ini Dengan bantuan Stan Dan jika setuju, Stan akan mendapat imbalan kebebasan lebih cepat Saat sedang asik mandi, Stan didatangi peterson Yang mencoba untuk melukainya Stan dengan mudah menghajarnya Di lapangan penjara, Stan kembali melihat si napi gondrong itu Kembali dipermainkan oleh para napi lainnya Tak lama kemudian, Larry datang dan langsung mengencingi pohon strawberry milik si bos Di penjara tersebut, Stan diberikan ruangan khusus Untuk mengerjakan rancangan pembangunan kawasan elit milik si bos Tak lama kemudian, si bos membawa seorang pria bernama Dang dari Vietnam Sebagai dewan penjaranya gubernur Mereka terlihat mempunyai rencana licik untuk mengambil alih penjara ini Kemudian mereka memakan buah strawberry yang tadi sudah disiram kakek Larry Scene berganti saat Stan menulis surat kepada Mandy, karena dia terlalu egois kepadanya Namun ternyata Mandy membaca surat tersebut, setelah berolahraga bersama The Master Stan sendiri mempunyai misi untuk menghentikan kekerasan di penjara ini Semua barang dan senjata yang bisa memicu keributan, dia kumpulkan untuk dibuang Dan Stan menggantinya dengan ini Setelah itu Stan memperingatkan mereka, agar jangan ada kekerasan dan pemerkosaan lagi Jika tidak mereka akan berhadapan dengannya Si bos yang melihat aksi Stan, seperti tidak menyukainya Saat jam makan siang, beberapa napi mendatangi Stan untuk berterima kasih Mereka juga ingin bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Stan Tak lama setelah itu, Stan terlihat kegirangan setelah mendapat surat dari Mandy yang akan mengunjunginya Para napi yang dulu berseteru, sekarang tidak lagi Mereka lebih memilih damai dan lebih senang berjogedria Setelah Asogeboy bersama Mandy, Stan menjadi marah karena Mandy juga melakukannya bersama The Master Kemudian Stan dipanggil kembali menghadap si bos Di sini rencana jahatnya akhirnya terungkap Seminggu lagi saat Dewan Gubernur datang, mereka semua akan melihat kekacauan terjadi Para tahanan akan menyelundupkan senjata Sehingga Gubernur terpaksa akan menjual penjara ini kepada keluarga Vietnam Yang telah bersekongkol dengan si bos Si bos mengancam akan menghabisi Stan jika tidak menuruti perintahnya Pengacara Stan sendiri tampak babak belur setelah dihajar Dang dan anak buahnya Karena takut terjadi apa-apa dengan Mandy, Stan akhirnya menerima tawaran si bos Bahkan dia menyuruh para napi untuk saling berkelahi Akhirnya tiba waktunya Dewan Gubernur berkunjung ke penjara Mereka dibawa si bos menemui Stan yang akan menjalani sidang kebebasan bersyarat Saat Stan ikut rombongan itu, dia melihat kedekatan Mandy dengan The Master Di sisi lain, para sipir sibuk mempersiapkan peralatan untuk membuat kekacauan di penjara ini Kembali ke Stan, yang mengaku ingin segera keluar dan kembali bekerja Namun tiba-tiba Stan teringat masa indah saat para tahanan melupakan kekerasan Seketika itu, sikap Stan berubah dan tidak sopan di depan para Dewan Hal itu membuat para Dewan marah dan menggagalkan kebebasan bersyaratnya Saat akan kembali ke penjara, Mandy mengatakan kalau The Master impoten Hal ini membuat Stan sangat senang Saat para tahanan bersiap untuk membuat kekacauan, Stan bertemu dengan Dang Dan inilah yang terjadi Stan terlihat kewalahan, karena ternyata Dang adalah murid pertama The Master Kemudian Stan mengeluarkan jurus jari saktinya Pada akhirnya, Stan berhasil mengalahkan kakak seperguruannya itu Saat para tahanan bersiap untuk perkelahian Si bos menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan senjata mereka Tentu saja para Dewan jadi terkejut melihat kejadian ini Tiba-tiba Stan muncul dan menyuruh Larry menyalakan musiknya Alhasil bukannya membuat keributan, para tahanan malah asik berjoget Tentu saja si bos tidak senang dan menodongkan senjatanya kepada Stan Tak diduga Mandy datang bersama The Master Dan melumpuhkan para penjaga di sana Tiga tahun kemudian, terlihat para napi sedang berlatih beladiri Dan Stan yang akan keluar dari penjara adalah pelatih mereka Sibo sendiri akhirnya dipenjara, dan mendapat pelukan manja dari Big Raimon Stan sendiri akhirnya dibebaskan dan dijemput oleh Mandy Ternyata mereka mempunyai seorang anak yang sudah besar Dan The Master menjadi bagian dari keluarganya Lalu film pun selesai Baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya